Pembahasan yang ketujuh tentang karakter dan akhlak Rasulullah SAW Dalam pembahasan ini, penulis Hafidhullah Ta'ala menyebutkan 21 poin penting yang patut untuk kita ketahui bersama Poin yang pertama, tentang penghormatan para sahabat terhadap Rasulullah SAW Amr bin A'as r.a pernah berkata Tak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW Dan tak ada seorang pun di mataku yang lebih aku segani daripada beliau Aku tidak sanggup memenuhi mataku dalam menatap mukanya karena pengagunganku kepada beliau Kalaulah aku diminta untuk menggambarkannya, necay aku tidak akan mampu Karena aku belum pernah memenuhi tatapan mataku pada beliau Urwa bin Mas'ud Al-Thakafi Pernah menceritakan tentang Nabi SAW kepada suku Quraish di hari perjanjian Hudaybiyyah Dia berkata Demi Allah, sama sekali belum pernah kulihat seorang raja dihormati oleh rakyatnya Sebagaimana sahabat Muhammad menghormati Muhammad SAW Demi Allah, tidaklah ia berdahak melainkan dahaknya terjatuh pada telapak salah seorang di antara mereka Lantas ia pergunakan untuk mengusap wajahnya dan kulitnya Jika beliau memberi instruksi kepada mereka, segera mereka laksanakan perintahnya Jika beliau berwudu, nyaris mereka berebut untuk mendapatkan sisa wudunya Jika beliau berbicara, mereka rendahkan suara mereka di sisinya Dan mereka tidak menatapkan pandangan kepada beliau dengan tajam sebagai penghormatan kepada beliau Poin yang kedua Adabinya kepada Allah SWT Abdullah bin Syikhir RA pernah berkata Kami pernah mengucapkan kepada Nabi SAW Engkau adalah raja kami Beliau langsung menyahut Sang Raja adalah Allah SWT Lalu kami berkata lagi Engkau adalah yang paling utama di antara kami Dan memiliki kemuliaan yang besar Kemudian beliau SAW bersabda Berkatalah kalian dengan perkataan kalian yang sewajarnya Atau sebagian dari perkataan kalian Artinya tidak perlu banyak pujian Dan jangan sekali-kali kalian terpengaruh oleh setan Poin yang ketiga Rasa takutnya SAW Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda Demi Allah Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT di antara kalian Dan juga paling bertakwa Poin yang keempat Keberaniannya SAW Ali bin Abi Talib RA berkata Dahulu di saat datang kesulitan menimpa kami di Perang Badar Kami berlindung dengan Rasulullah SAW Dan beliau adalah orang yang paling berani menghadapi kesulitan pada saat itu Maka tidak ada orang yang lebih dekat dengan tentara orang-orang musyrik pada saat itu selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Poin kelima Kebaikannya kepada keluarganya Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga ku Poin yang keenam Sifat malunya SAW Abu Sa'id Al-Khudri Seorang sahabat Nabi SAW Pernah berkata Nabi SAW adalah sosok yang lebih pemalu daripada seorang gadis yang dipinggit dalam rumah Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya Maka kami akan mengetahui dari raut muka beliau Poin yang ketujuh Sikapnya adalah mengambil perkara yang mudah Aisyah RA pernah berkata Tidaklah Rasulullah SAW diberi dua pilihan Kecuali beliau memilih yang paling mudah dari keduanya selama tidak termasuk dosa Dan jika hal itu bagian dari dosa Maka beliau adalah orang yang paling menjauhi dosa diantara manusia Poin yang kedelapan Tidak marah karena kepentingan pribadinya Aisyah RA berkata Demi Allah Beliau SAW tidak pernah marah karena kepentingan pribadi Akan tetapi jika kehormatan Allah SWT dilanggar Beliau marah karenanya Poin yang kesembilan Tidak mencela makanan Abu Hurairah RA berkata Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun Bila beliau berselera Maka beliau memakannya Dan bila beliau tak suka Maka beliau meninggalkannya Poin yang kesepuluh Menerima hadiah Aisyah RA berkata Rasulullah SAW suka menerima hadiah dan membalasnya Poin yang kesebelas Tidak memakan dari sodakah Maksudnya adalah zakat Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya keluarga Muhammad SAW Tidak boleh memakan dari sodakah Artinya tidak boleh memakan bagian dari zakat Terima kasih telah menonton!